saya akmaluban sagara nah jadi pada video kali ini saya disini akan membagikan tutorial cap cap card bagaimana caranya membuat efek blur hanya menggunakan aplikasi cap card tapi sebelum lanjut ke videonya angka baiknya teman-teman bantu channel ini dengan teman-teman mengklik like comment share dan juga subscribe video ini agar channel ini selalu berkembang ke depannya nah agar tidak berlama-lama langsung saja kita masuk ke aplikasi cap card nya disini teman-teman pilih aplikasi cap card setelah itu kita pilih proyek baru setelah itu disini kalian masukkan video yang akan ditambahkan efek blur nya nah bila sudah seperti ini teman-teman bisa pergi ke efek setelah itu teman-teman pilih yang dasar setelah itu kita pilih yang blur yaitu di bawah mozaik kabur bila sudah seperti ini teman-teman klik checklist dan untuk efeknya ini kita perpanjang sesuai ukuran videonya seperti ini bila sudah seperti ini disini kita kembali lagi lalu disini kita tambahkan overlay kita tambahkan overlay nya dan disini kita masukkan video yang pertama nah bila sudah kita tambah nah hasilnya akan seperti ini disini kita jump saja kita perbesar menariknya bila sudah teman-teman tinggal pilih hapus latar belakang nah ini dan hasilnya akan seperti ini jadi video ini sangat singkat ya teman-teman karena hanya menghapus background nya saja menjadi efek blur nya bila sudah teman-teman bisa memasukkan musik ataupun teman-teman bisa sekreatif mungkin mengeditnya namun disini saya akan mencontohkannya saja bila sudah teman-teman klik pada export disini kita akan menyimpan ke galeri dan untuk resolusinya itu sesuai kebutuhan teman-teman bila sudah kita klik export nah bila sudah di export untuk hasilnya akan seperti ini oke jadi mungkin sekian tutorial bagaimana cara membuat efek blur hanya menggunakan aplikasi CapCut mudah-mudahan bisa bermanfaat oke jangan lupa bantu channel ini dengan teman-teman mengklik like comment share dan juga subscribe video ini dan jangan lupa juga follow Instagram dari channel ini yaitu akmalbanu underscore official oke bagi teman-teman yang ingin request tutorial apalagi teman-teman bisa langsung komentar di kolom komentar jadi mungkin sekian tutorialnya see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!